kamu tahu ikan tenggiri itu harganya mahal kalau jalan jari tengah dong pinggir yang pinggir ini udah di pinggir masada beliin pempe pempenya mas tono katanya enak enak nih kenapa kok bau ya kok disini bau busuk kamu ngapain kesini mau bantu buat pempe kagak usah hatiku mencari cinta ini sampai ku temukan yang sejati seorang yang ku jiangkan oh kini ku menemukanmu di tujuh waktu ku patah hati sampai akhir sang waktu kita bersama untuk selamanya leni ya pak adonan pempe yang udah jadi itu kamu bawa kesini ya ya pak leni lu apa apaan sih bawa begitu aja jatuh maaf pak maaf maaf kamu lihat tuh adonannya jatuh semua kenapa sih bapak tuh selalu bilang aku anak pembua siang kamu bawa tadi kan jatuh kalau kamu bukan anak ibu kamu tidak akan meninggal waktu melahirin kamu paham iya pak udah 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 maksud pemutin itu udah kotor nanti leni cuci pak kamu cuci kamu pikir adonan pempe ini seperti buah jangan bisa kamu cuci seenaknya kamu tahu ikan tenggiri itu harganya mahal iya pak kenapa kenapa kamu maaf gak apa-apa kok iya itu kamu lari larian gitu terus kayak ketakutan ada apaan sih aku bilang gak apa-apa udah gak usah banyak tanya bagaimana masih banyak sisa ya banyak banget mas lihat aja sendiri tuh kita bisa bangkrut mas terus bagaimana empe empe ini besok bisa kita jual lagi kan kayaknya terakhir hari ini deh mas soalnya udah gak seger banget mas terus kalo kita paksa jual besok takutnya malah jadi beracun aku emang belum pernah ketemu ibu tapi aku kangen sama ibu ibu bapak jahat sama leni ibu katanya leni anak pembawa siap gara-gara ngelahirin leni ibu jadi meninggal padahal leni gak mau ibu meninggal leni muni ibu ada di samping leni ibu 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 Wah, kamu lah. Eh, Pak RT. Ngapain dimana Pak RT? Eh, kamu ngapain mau keurusan saya? Gini Pak, ayo mau ngobrol nih. Kan adik saya mau masuk sekolah. Jadi boleh dong minta bantuannya beasiswanya. Sekarang itu semua sekolah pada gratis. Jadi kamu nggak perlu minta beasiswanya sama saya. Kan Pak RT tau saya orang susah. Kamu punya hape nggak? Ada. Baru beli, masih gencelong lagi. Kamu tuh beli hape bisa. Punya kolan adik kamu nggak bisa. Gimana sih? Ya udah lah, terserah Pak RT. Kalau ada pilihan Pak RT lagi, kemudian pilih Bang Bopak aja. Pau ah. Udah, terserah kamu pilih siapa. Nggak mungkin, Bapak kita bisa kepilih. Pasti. Pasti saya yang menang. Loh. Eh. Wassalamualaikum, Pak RT. Waalaikumsalam, Neng Ratih. Kok tiba-tiba ada di depan rumah saya, Pak RT? Ada apa? Oh, tadi saya habis keliling-keliling ke rumahnya warga. Ya sekalian saya sampai kesini. Oh gitu, iya Pak RT. By the way, kamu mau kemana? Saya mau ke Kampung Rawabulan, Pak RT. Mau jengukin itu lu anaknya, Pak Lora. Lagi sakit, kasian. Oh gitu. I see, I see. Ya sudah. Kalau gitu, saya juga mau ngeliatin anaknya. Pak siapa tadi? Pak Lora. Iya. Gimana kalau kita bareng aja? Kebenaran saya bermotor. Oh gitu. Ya boleh, Pak RT. Jadi tombol cepet. Ih, wow. Yaudah ya. Yuk, Pak RT. Mari. Lah. Kok kempes? Tadi nggak kempes loh, Neng. Ih, Pak RT gimana sih? Mau ngajak saya bareng tapi motornya bannya kempes. Ih, Pak RT mah. Bisa ya. Yaudah, saya jalan aja deh. Gak apa-apa tadi. Assalamualaikum, Pak Ratih. Waalaikumsalam, Mbak Bumpak. Oh. Kenapa ya ban bisa kempes ya? Jangan-jangan kamu yang ngempesin ya? Hah? Siapa yang ngempesin ban situ? Situ yang bawa motor aku disalahin. Tapi tadi nggak kempes, kok tiba-tiba kempes gitu? Cepet banget. Pak RT, nggak boleh sembarangan nuduh. Dosa. Tuh. Ih, Pak RT mah. Tapi nggak mungkin. Pak Ratih mau kemana ya? Saya mau ke kampung rawa bulan. Rauh, ke rawa bulan. Kok bisa sama begitu? Eh, kesian loh. Sakit udah lama katanya. Mbak Bumpak mau kesana juga? Nah iyalah. Kalau yang namanya ibadah mah cepet. Paling depan. Oh. Gimana kelebaran sama aku? Boleh, boleh. Nek, Nek. Saya pinjem pompa dulu aja ya. Saya pompain dulu ya. Gimana Pak RT, buruk sorian. Udah manung, kita telat waktunya. Amin aku aja ya. Iya, iya, iya. Aku telpon dulu taksi longline. Halo? Panjang. Iya, iya. Udah sampai sini? Hah? Waduh cepet sekali pelayanannya. Iya, iya, iya. Oke ya. Yang mewah loh mobilnya. AC-nya full AC ya. Oke ya. Iya, iya. Di mana? Di depan. Oh iya, iya. Sip. Oke, thank you. Cepet banget. Bang Bopak emang udah nyampe beneran. Pelayanannya bagus deh. Pada buan kompes. Iya, iya. Yaudah pamit dulu ya Pak RT. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi nggak jadi sama kalian ya? Nggak jadi Pak RT. Ayo Bang Bopak. Mas banget dah. Kalau siang-siang sinyal sering buat ngayap. Pada ngabur kemana sih ini sinyal? Tuh. Tuh. Bagul, bagul. Yang bisa dibedain mana muka mana sepakbur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang. Girang amat Romani. Iya. Tadi saya pinggantai dikampe empe. Dikasih bonus kuahnya. Dikasih bonus kuahnya girang. Kalau namanya dikasih bonus, empe-empe sama kuahnya pas. Klop. Yah. Masuk untung dikasih kuahnya Bang. Empe-empenya suruh beli katanya. What this name ceritanya itu? Masa kuahnya doang empe-empenya kagak? Tapi yang ajib banget nih kuahnya Bang. Cobain dah kalau mau percaya. Kalau empe-empenya agak-agak anta. Puseh Bang. Kau digituin. Jorok banget sih. Lu akan nyicipin. Pakai tesi. Gituin. Eh lah lu rewet banget sih lu. Iya kan jorok namanya begitu. Gimana? Ajib gak? Hehehe. Enak banget ini kuahnya. Apalagi ada empe-empenya. Beli empe-empenya. Empe-empenya kapal tenggelam. Wish. Kapal tenggelam. Itu yang gede. Kapal selem. Nah itu maksudnya. Si. Enak banget tuh. Iya. Luar sedikit aja pedasnya minta ampe. Beli 20 ribu. Siap. Gocengnya. Gocengnya buat gua nih. Pak Mali jangan abis. Jangan diirup. Ya kagak. Udah elah elah gua jokok. Kenungguin lu. Masa gua mau kuah doang. Yaudah. Yaudah dulu ya. Yaudah. Uuh. Bangas bener ya hari ini. Aduh. Hehehe. Bang Laus. Hehehe. Tuh mainnya nyantai banget. Hehehe. Kebetulan nih. Eh eh. Punya. Punya si Bisma. Apa lo? Aduh. 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 Bang ini air apa sih? Aduh. Aduh. Bukan air itu. Abah doang tempe. Iya. Kenapa gak bilang sih bang. Kalau ini kuah bempel. Aduh pedes banget. Aduh. Aduh. Hehehe. Congong sih lo. Punya bibir. Cutak. Enggak ngapa tuh tempe. Buset markete. Orang mah di nek. Naik bukan didorong. Punya motor. Bukannya naik motor. Dorong. Sama aja apa yang gak punya motor. Bus. Kayaknya. Ada yang sabotase saya. Masa barang motor saya jual dan si kepesin. Mudah-mudah tuh orang. Masa sih. Iya. Masa sampai saya tau aja. Abis tuh orang. Siapa ya yang sirik sama markete kan. Paling yang sirik atau yang dengki. Cuma nama si bopak doang. Ya saya sih. Curiganya gitu. Tapi kan kita gak bisa sembarang nuduh. Yaudah diikhlasin aja markete. Namanya. Kalau kayak gitu. Ntar kan. Ada balesannya. Ya. Kalau gak langsung. Eh. Siapa nih. Hah. Masa ya. Kau saya. Eh. Ah. 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 Wah. Ah. Ah. Eh. Eh. Onya bibir cerutak. Lebih cerutak dari si Emil. Ah. 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 Ya Asem, ini kan buat ini. Buat itu oprak. Apa taruh di situ? Memang biasa taruh di sini. Masuk aja. Mas, mas, mas. Aduh. Eh, kalau jalan, jalan di tengah dong. Pinggirin sedikit. Ini udah di pinggir. Bapak kali yang gak hati-hati. Ah. Udah Mas, saya bantuin. Gak usah, gak usah, gak usah. Mas. Tadi kamu cium bau busuk ya? Iya. Kayaknya dari bapak itu deh, iya gak sih? Iya. Dia pergi udah hilang baunya. Siapa? Novi. Belakangan ini Novi sama Putri suka nelfon aku terus. Tutup mulut deh. Win! Udah beli semua, mas? Ah, udah dong. Nih. Ini boraks, ekstrak ikan. Mau banget, mas. Pengen muntah rasanya. Ini apaan sih? Mau begini? Ini ikan musuh. Rencananya mau gue jadiin bahan pembek. Ya, modalnya kan sedikit. Apa ketahuan lama sama pelanggan? Gimana sih? Enggak akan ketahuan dong. Tenang aja. Kan ada ekstrak ikan. Udah, kamu tenang aja gak akan ketahuan. Udah. Kita masuk ke dalam. Gak tolak bahan-bahan. Bang Daus, dibungu satu ya. Sip. Oke, yesterday. Mantap. Mas Aldo ini bener-bener strong banget loh. Makanannya belum habis udah pesen lagi sama Bang Daus. Bukan Banjung, itu buat sista. Aduh. Bang Daus, romantis banget ya. Dok. Iya Bang. Lu sama si sista itu baru pendekatan. Kenapa emang udah pacaran sih? Bang Daus salah nebak dua-duanya tuh. Nebak? What is nam ceritanya? Jadi, ne. Saya tuh mau ngelamar sista. Wah, kapan Mas Aldo? Aduh, cuma harus siap-siap lu bikin kebayaan. Beneran lu mau ngelamar? Ya beneran Bang. Tapi, saya bingung nih Bang. Apa aja yang harus disiapin buat lamaran? Wah, itu si Jum tau. Wah, apa saldo harus siapin duit? Dok, gak usah didengerin. Dia sendiri aja belum pernah dilamar. Kasih saran buat Isnam ceritanya. Coba sini-sini. Jum nyobain Dok. Kalau udah ngomong lamaran. Bismillah. 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 Kok disini bau busuk? Kamu ngapain disini? Mau bantu buat Pempe? Kagak usah! Ngapain lama-lama? Cepetan sana keluar! Kamu biar-biar suara di sana. Pel lantainya biar bersih. Mari ke sana! Lenny, kamu ngepel gimana sih? Ini masih kotor kayak begini. Ini sudah dipel, Tante. Tapi ini masih kotor begini kamu bilang udah dipel. Kamu bisa kerja gak sih? Bisa, Tante. Eh, kalau lantai kotor kayak begini, gak ada pembeli yang mau kesini. Tahu gak? Ngerti kamu? Ngerti, Tante. Dasar. Maaf, Tante. Eh, kamu mau membantah? Kamu mau membantah saja ya? Kamu mau membantah? Sayang. Pel lagi itu! Ampun, Tante. Tante, Tante gak apa-apa. Iya. Nih, sekalian cuci. Ingat ya, yang bersih. Awas aja kalau masih kotor. Iya, Tante. Tante gak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Bikin apa? Lagi nungguan Aldo. Denger-denger baru jadian ya. Selamat ya, Sista. Harus traktir nih, biar sah. Iya gak sih? Iya, nanti Sista ajakin makan. Tapi Mas Adam ya yang bayar. Enak aja kamu yang jadi. Ya, ngasih Mas Adam yang traktir, yang bayarin. Aldo belum datang-datang juga nih. Sabar. Mungkin banyak kendala di jalanan. Iya, Mas. Tapi kan udah dari tadi. Sista, udah mendingin telepon aja. Daripada nunggu-nunggu gak jelas ya kan? Udah, tapi gak diangkat sama dia. Kenang apa ya? Soalnya kan dia bilang udah pergi dari tadi. Tapi sampai sekarang aja belum sampai. Kok bisa di jalan dia kenapa-kenapa gimana? Sista, insya Allah gak terjadi apa-apa. Doain aja. Sista, insya Allah gak terjadi apa-apa. Ah, maaf nih ibu-ibu ganggu waktu makannya. Bagaimana rasanya? Enak gak? Enak kok. Iya, sedap. Terima kasih. Selamat dinikmati ya. Mereka bilang enak. Au, au. Kamu kenapa? Aduh, aduh kepalaku sakit banget nih Mas. Aduh, aduh. Kok tiba-tiba sih? Hah? Aduh, tadi aku tuh jatuh gara-gara air pelnya si Lenny. Hah? Terus tadi juga di kamar mandi kejedot gara-gara dia. Aduh. Mas. Hmm? Kayaknya dia mau celakain aku deh Mas. Sini, Kak. Ampun, Pak. Ampun. Eh, siapa yang sudah ngajarin kamu? Berani-beraninya kamu mau celakain Tato Wiko? Berani gak pernah celaka yang Tante Wiko, Pak. Mali mana ada yang ngaku? Tante Wiko tidak sengaja jatuh, Pak. Bukan Lenny yang ngejatuhin. Sekarang kamu masuk ke gudang. Kamu dihukum. Jangan, Pak. Gunangnya celak. Masuk. Disakut. Ampun, Pak. Ini hukuman kamu. Karena kamu sudah kurang ajar sama Tante Wiko. Ampun, Pak. Jangan kurungan ini gudang, Pak. Disakut, Pak. Pak Bokak. Disakut. Pokoknya, Pak Ratik, kalau jalan di kampung kucrit, Bopak siap nganterin terus. Bang Bopak, Bang Bopak. Emang Bang Bopak gak takut apa? Kampung kita ini kadang-kadang suka serem. Ada hantunya loh. Pak Ratik, yang namanya di kampung kucrit, Bopak ini kan paling lama. Mau kuntil anak, ganda ruwok. Semua takut sama Bopak. Bopak pelototin. Lebih serem Bopak. Takut. Pokoknya tenang aja, Pak Rolishetan. Apapun juga. Udah kecil deh. Pokoknya aman. Astaghfirullahaladzim. Bang Bopak apa sih? Berani. Syetani ngeri. Hei, kamu tuh jadi laki-laki gimana sih? Katanya berani. Gak maksudnya kan kalau sama teman-teman rombongan tuh berani. Ini kan sendiri, Pak Rati. Kayaknya. Pak Riti maksudnya apa sih? Assalamualaikum, Leng Rati. Waalaikumsalam, Pak Rt. Amazing. Pak Rt bisa aja. Yaudah deh, saya pulang duluan aja. Kalian mungkin masih mau ngobrol. Assalamualaikum. Oh, kemana, Neng? Waalaikumsalam, Pak Rati. Aduh, baru ketemu udah mau pulang. Hmm, setiap ada waktu aku berjalan sama Pak Rati. Dia ganggu aja. Kenapa sih? Saya gak suka aja. Ngeri kamu kalau ngomong sok jagoan, sok pemberani. Seolah melindungi wanita. Padahal aslinya kamu tuh pengcuk. Eh, kenyataannya. Penakut. Pak Rati mengagumi aku kok. Kalau gak ditakutin sama si dok. Saya kan kan tes. Nah, ternyata kamu penakutnya. Jadi kamu udah pemberani. Eh, gak ada wibawahnya. Tadi bukannya takut, Pak Riti. Tadi tuh cuma kaget. Kaget. Loh, iyalah. Apa itu? Eh, John suka becahan begitu dah. Makanya, jangan sok berani. Jangan sok berani, sok berani, sok berani. Tuh. Apaan? Lihat tuh. Eh, enggak. Tuh. Eh, sering bongin sama. Apaan? Itu loh, benar-benar. Apaan? Tih. Tih, lihat tuh, Tih. Tih. Apa? Nih, tuh. Tih, lihat tuh. Masang dikit. Tih, apa? Win, bagaimana? Dapat untung besar di hari ini? Lumayan, Mas. Apalagi modal kita lebih dikit dibanding kemarin. Punya apaan tuh? Win, 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 ya. Jangan sampai wawas, Mas. Win, ya. Dua, sini. Ada apa sih, Lin? Mas, ada kepala, Mas. Di bawah, Mas. Ada kepala. Kepalanya. Eh, Win, win. Mana kepalanya? Win. Ada kepala. Win. Win. Win, win, win. Tendang. Kamu harus tendang. Mas. Ini pasti gara-gara kita kurung Lenny di gudang, nih, Mas. Makanya, arwah mantan istri kamu tuh terus menghantui kita. Iya. Kamu benar. Kita balik lagi. Ayo. Bangun. Ayo lah, keluar lah. Cepat bangun lah. Santai. Kenapa? Kamu haus. Ih, manja banget sih. Kalau kamu haus, kamu ambil sendiri di belakang. Tau. Cepetan, berdiri. Buruan. Cepetan, cepetan. Cepetan, cepetan. Mas, bawa apaan tuh? Mas Adam beliin pempek. Pempeknya Mas Tono. Katanya enak. Wah, enak nih. Coba, coba, coba. Mas. Kenapa? Kok, bau ya? Coba, coba, coba. Ntar rasa, coba bau. Dan, bau, bau banget. Iya. Masa sih, coba, coba. Astagfirullahaladzim, kok bawa begini? Ah, itu berarti pake ikan busuk itu. Astagfirullahaladzim, jahat banget sih jualan kayak gitu. Gak usah diperpanjang. Gak usah dimakan aja ini ya. Mas Adam, gue. Iya, diikat, diikat. Iya, hai. Bentar, Tante. Nyanget loh itu. Eh, sini. Eh, keluar lo. Keluar. Gue kagak takut sama lo. Tolong, tolong. Tolong. Mas Tono, Mas Tono. Kenapa, Mas? Aku gak mau bunuh diri. Tapi kayaknya arwah istri aku mau bunuh aku, nih. Yang tadi cekik aku. Si Bang. Kenapa Bang? Selap. Gak ada kegiatan lain apa? Ada, Lain. Lainnya kegiatan? Tuh. Belum pernah denger. Gulekan kan dari tadi ya? Gulekan topak gitu. Udah kan, udah biasa, udah sering ya? Iya, kemarin. Iya, kemarin. Ah, apa sih Bang? Ketiga nongkrong doang dimari. Pesendong. 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 Waduh Bang, gue giginya lagi nyut-nyutan. Bismah tuh. Apalagi saya Bang, perut saya lagi gak enak. Baman rujak tadi saya. Aduh, jumlah gisah riawan. Usah makannya. Lagi yang juga kita udah kenyang Bang. Iya, Bang. Dan kali aja ya. Ini pada gak bisa makan gitu ya? Iya. Iya, udah kenyang. Wih, orang kaya jalannya. Bapuk. Bopak, Caplin. What is name ceritanya nih? Dari mana beliau? Ini tumben-tumbenan aku suka cita banget hari ini. Ingin mengajak kalian semua makan bareng. Ya, bapuk. Maaf nih. Salah orang. Tuh lagi sakit gigi. Ini perutnya lagi gak enak. Ini lagi seriawan. Cuma aku doang. Oh, kamu masih dahaga dengan makan? Yesterday dong. Emang kamu serius gak mau makan? Udah kenyang juga. Bareng sama orang kaya dari kampung Kucer gak mau makan bareng? Makan bareng? Udah, ini makanan enak banget aku bawa. Apaan? Opaku dari Belanda bikin ini. Ini apa ini? Itu kuahnya aja. Kayak kuah mempe. Bang, bang, bang. Pala lebar. Aduh, aduh, aduh. Duh, aduh, bang. Yaudah bang, boh. Eh, dibuka, dibuka. Apaan lu main buka-buka? Saya maaf. Orang kaya mau makan berdua. Kalian udah kenyang. Mangkok, mangkok. Engga udah makan tadi njom. Gisar ya. Engga udah makan. Kucing enak sih bang. Tapi kalau dibagi boleh juga. Mukanya pucat. Masa makan banyak muka pucat. Eh, bang, boh. Lu kan sakit gigi. Engga boleh. Sakit gigi? Udah ke dokter. Bang, boh. Kita kan pura-pura aja. Biar gak ngutang ke topraknya bang Daus. Duh, empe-empe nya pada gancit. Bawah. Coba ya. Biarin aja. Gak mau. Kuahnya aja enak apa lagi. Aduh. Enak ya? Ini jajah sekali nih. Ini jajah sekarang nih, Pak. Aduh. Mas Bisma, mas Aibah. Jangan dorong-dorongan. Alasan doang tadi. Jangan aja gak punya duit. Sakit lah. Buanya, buanya, Pak. Buanya. Meniem aja. Buka-buka. Untung pada gak enak. Bisma perutnya sakit. Gar-garai nelen. Nelen gigi. Tidak aja. Ya. Ini melenggok. Untung mau apa-apa ini? Kamu gak dibawa. Emang mau kemana sih, Pak? Enggak, rata-rata pada takut sama setan. Orang ngerasa mempe, setan juga jauh. Aku takut. Makan aja, Pak. Pakai itu tuh. Pakai kapuh. Bang Anjar. Bang Anjar. Si Bisma, Emil, sama Juminten. Hah? Ngaku. Belum makan, Us. Kamu emang mau ngajak aku makan. Tapi pasti nawarinya ketoprak, kan? Iya, serde. Dia gak suka dan gak nyak uang. Mau ngaku pagian, ya, kan? Aku bawa ini. Mereka pasti kecewa. Iya, kan? Jadi, cabang-cabang kayak kaget, lah. Lagunya. Ngapain kaget. Gak sampak. Setan, kalau dalam dunia kehidupan, itu setan ada. Tapi kita gak boleh takut sama setan. Itu bakal. Karena manusia derajatnya lebih tinggi. Jin atau setan. Ini belakang, Pak. Ini enak, né? Ini belakang lu, Pak. Ini kuahnya, Nenek. Tuh, enakan. Loh, Pak. Apa? Melohin, itu kenapa? Iya, tapi kan kuahnya dapat sedikitnya tuh. Cuh, Pak. Ada yang berdiri. Berdiri di mana orang Juminten pergi? Tuh, itu. Aaaaaaah! 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 Aduh, Aduh, Aduh. Ben, Ben. Kamu kenapa? Aduh. Kepala sakit banget, Mas. Aku pijitin, ya. Sakitnya sebelah sini. Aduh. Aduh, maaf, maaf. Aduh. Bagaimana sekarang? Aduh, sakit banget, Mas. Aduh. Aas, ngaku. Aku sakit banget. Iya, iya. Ini juga. Aduh. Minum, Tante, biar sakit kepalanya hilang. Ih, kamu lagi. Udah gak sosok baik deh. Aku sakit kepala ini gara-gara kamu, tau gak? Ada, sana, sana, sana. Lihat muka kamu, bikin aku sakit kepala. Kamu denger gak apa katanya? Pergi, Dersi. Pergi. Beneran, dok. Lu mau nikahin, neng sista? Ngelamar. Ssst. Iya, beneran. Gue nih, gak mau pacaran. Maunya langsung nikah. Nah. Iya, dok. Dok. Di mana-mana itu pacaran dulu. Biar kenal satu sama lain. Tapi suka-suka dia. Dia mau ngelamar langsung nikah. Hak dia lagian juga. Putih. Yang lebih bagus itu nikah. Dulu baru pacaran. Jadinya halal. Eh, yang bener itu pacaran dulu baru nikah. Enggak, dok. Jangan mau. Bener kata lo, dok. Daripada nanti nyesel, loh. Udah jangan dengerin omongan dia. Omongan dia mah gak pernah bener. Lu. Cok. Lu yang ngomong gak bener, men. Lu. Lu. Astagfirullahaladzim. Eh, Bang Bisma. Bang Emil. Iya, iya, iya. Astagfirullahaladzim. Bang. Eh, iya, iya. Bang Emil, Bang Bisma. Apaan? Saya tuh gak mau ngeliat kalian berantem. Saya disini minta saran. Tapi, geng. Tidak murah belum ngomong. Tapi gak bisa begitu. Dimana-mana itu pacaran dulu. Pendalaman dulu. Baru nikah. Jangan dalam. Tentu kali seumur. Eh, kalau pacar ruta ada nyakit hati. Terus lingkuh. Udah, udah, udah. Udah. Astagfirullahaladzim. Apaan, dong? Lagian ya. Saya salah minta saran sama kalian berdua. Loh, kok salah gimana? Kalian belum pernah nikah, kan? Iya. Yaudah lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu duduk dulu, ya. Lenny! Iya, Pak. Hei, gara-gara kamu, nih. Tante Wina sampai gegar otak ringan. Tapi Tante Wina jatuh bukan gara-gara Lenny. Pakai jawab lagi. Eh, eh, eh. Mas, kamu kenapa, mas? Enggak tahu. Seperti ada yang dorong aku. Pasti kamu yang dorong aku, kan? Bukan, Pak. Jangan bohong! Bukan. Tante ini makan siangnya. Siapa yang suruh kamu bawa makanan, ha? Disuruh, Pak. Kalau bukan mas Tono yang suruh, enggak bakal aku makan yang dari kamu. Ini ikan yang enak banget. Kamu beli di mana ini, ha? Tadilah yang digoreng ikan yang di dapur, yang di ember, Tante. Itu kan ikan busuk. Ini, bawa-bawa. Aku nggak mau makan sana. Aduh. Kenapa perut tiba-tiba mual, ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sista, Bang Misma datang, nih. Gimana, Neng? Jadi? Jadi. Yaudah, abang anterin, Neng. Mau kemana juga? Udah, Sista, permisi dulu, ya. Inam, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf, aku tadi. Udah lah, Do. Yuk, Bang Misma, sekarang aja kita berangkat. Ngar sista telat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yuk. Ini kalau kecil-kecil udah pacaran begini, Neng. Iya, emosi. Do. Sabar, ya. Lain kali kalau pakai jam, du lihat. Jadi biar nggak telat terus. Iya. Mas Adam, tadi soalnya abis ini. Cewek itu nggak terima alasan, udah deh. Udah kejar, bikin kelepak-kelepak. Udah kejar. Kejar. Iya. Sistanya mau sama Bang Bisma. Iya. Aduh. Aduh, ya ampun. Belajar-belajar, nih. Kalau sama cewek itu harus gitu, dikejar. Nanti dia bakalan berasa sendiri. Udah cepetan ke sana kejar. Iya, hati-hati, ya. Yaudah deh, kalau lagi itu Aldo kejar dulu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Lucu banget, sih. Oh, pengen deh kerasa ini gigi. Makanya punya pacar. Au. Eh, kamu bawa kemana, mau kamu buang? Iya, sudah busuk, Pak. Eh, ikan itu masih bisa dipakai. Kamu mau buang? Taruh! Maaf, Pak. Tapi baunya kan juga udah nggak enak. Ikan itu mau bapak gunakan sebagai adonan pempek. Kalau kamu nggak tahu, udah diem aja. Jangan, Pak. Kasian yang beli. Nanti kena penyakit. Udah, udah. Pergi sana. Pergi! Eh, kok rasanya nggak enak ya? Kayak bau ikan busuk gitu. Tuh, kayak bau ikan busuk. Iya, Bang. Kalau ibu rasanya bagaimana? Nggak kok, enak nih. Punya ibu ini enak. Bener, Bang. Kalau Bang nggak percaya, cobain aja sendiri, Bang. Nggak enak banget rasanya. Oh, mungkin dedah ibu ini lagi nggak enak. Jadi ngerasa ini pempeknya kayak ikan bau busuk. Tapi enggak. Tapi ibu, jangan khawatir. Saya akan ganti yang baru. Yaudah, ganti aja, Bang. Ya. Sayang. Bikir lagi. Bikir lagi. Ini bau, nih. Ini bau banget, bu. Bau banget, bu. Bau, Tono ngapain, bu, ikan busuk? Bau banget, bu. Bau banget, bu. Bau, ikan busuk, sih. Ini buat makanan kucing saya di rumah. Ini borek buat apaan? Borek buat apaan? Bener-bener, Bu. Ini buat kucing saya nanti. Coba aja rumahnya. Bawa, bawa. Bawa, bawa. Bawa, bawa. Tuhan. Lo bikin pempe dari ikan busuk. Bau banget lagi. Ini enggak benar. Harus kita bawa ke kantor polisi. Ayo kita bawa ikannya sebagai barang bukti. Jangan bawa sama saya, Mas. Mas Tono, Mas. Tante, tante kenapa? Tante. Sakit. Tante sabar ya. Ini cara pertolongan dulu. Panas. Sakit. 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 Pulau tol mawudi. Mbak ikut saya, Mbak. Ila. Ila. Ila Allah. Kak. Mbak, begini. мощ. Mbak, mbak, mbak. Tucker! Tante, bangun. Ina lilahi wa inna'ili radioen. Saya akan berhubungan saya. Saya tidak berhubungan saya. Saya akan berhubungan saya. Saya akan berhubungan saya. Hai 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 lain kami Amin Bu mau banget Ustak lupa lagi Eh mau banget deh Pasti boleh muntah nggak sih Yatai banget Keprak dua ya bang Oh iya iya Awas lo Iya 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 Woi siap 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 Tapi maaf ya Mungkin ngulaknya agak lama aneh Tangannya lagi sakit soalnya ya Gapapa bang santai aja Tungguin kok Bang Kalo di nungguin lama kesian dia Ya Nah gini aja Kita dua yang ngejak Ketopraknya Begitu Iya Kebetulan dah Gue mau ke warung dulu ya Mau beli basem ini kayaknya nggak enak banget kan Siap Makasih ya Ya Gugul-guluk Ya Bangku Bangku Ngapain bangku di bawah Kaki gua berang Ambil ke kaki Kaki kerang Makanya gitu juga bang Lies Beraksi Tunggu dulu ya Lies ambil piring 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 dua Pulut apa lagi Garam Garam Haaa Sudah jadi Sudah jadi Sudah jadi Oke Ini neng Ini neng Enak neng Ini ketoprak spesial ala buluk dan begur Hahaha Boleh makan nih bang Oh iya Pasti dijamin ketagihan Iya Iya Ya nggak Bang Wah rahap banget makannya Wih Wih Liatin mukanya tuh Hampir Wih Cakep Gue rasa dia enak nih Iya Asyikan nih Apaan ini bang Ya ketoprak Ilo ke nasi goreng Ah iya Masa asyik banget ketopraknya Asyiknya Asyik gimana nih Nih cobain nih Tuh 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 Buset deh Ini ketoprak asyik banget Eh asyik banget tau Lah lo yang Bikin kenapa gue jadi dimarahin Nih Kalo gitu gue nggak mau bayar Makan tuh sendiri Aduh Bang Wih Tuh ngapa itu Itu dia marah-marah baik Iya Katanya ketopraknya asyik bang Iya Dan nggak enak Iya Jadi nggak mau bayar Masa sih Iya Abang coba ini kepercayaan Nah Nih Gimana? Asyik kan? Oh Asyik nggak? Pah banget Iya kan asyik kan? Aduh Eh Lo gimana bikinnya Katanya bisa Nah What islam ceritanya lo Terus Terus Dia nggak bayar begitu? Iya Bayar Berarti lo yang ganti Kok saya yang bayar? Iya Lo yang bikin Gara-gara lo yang bikin Coba tadi gue Walaupun lama juga sedap rasanya Pertama Lo yang bikin Kedua Jatohin nama harga diri gue nih Ha? Masih nggak makan bang Iya nggak makan tapi yang bikin Jadi kabur pelanggan gue Eh 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 Begul Bolok Buset lo Kasiannya ibu Wina Meninggalnya begitu Iya mas Padahal kan Kita sering beli pempeknya dia Tapi kalo difikir-fikir Lebih kasian lagi Lenny Sekarang dia hidup sendirian Kan bapaknya di penjara Bantuin yuk Kasian kan dia nggak ada yang ngasuh Minimal kita coba cari pantai asuhan kek atau apa Boleh boleh Gini nih Karena kesalahan orang tuanya Jual barang busuk Lenny jadi korban Di usia sekecil dia dia jadi anak yang nipiatu Kasiannya dia mas Padahal Rasulullah SAW Pernah melarang kita jual beli dengan cara menipu Dulu ada seorang lelaki bercerita kepada Rasulullah Bahwa Dia ditipu dalam jual beli Lalu Rasulullah SAW bersabda Apalagi engkau jual beli Maka katakanlah Jangan menipu Rasulullah bin Zalik ya Allah